Intro Kabupaten Kediri saat ini telah ditetapkan menjadi zona merah persebaran COVID-19 di wilayah Provinsi Jawa Timur. Melalui komitmen bersama ini, akan ada kesepahaman dan kesepakatan di lingkup rumah sakit untuk ikut berperan serta dalam penanggulangan COVID-19 yang saat ini menjadi pandemi dunia. Intro Untuk di wilayah Kabupaten Kediri, jumlah ODR yang tercatat di kita adalah 493. ODR itu artinya orang dalam resiko, orang dengan resiko. Kriteria ini hanya ada di Jawa Timur. Secara nasional tidak menjeluk kriteria ODR. Yang ini adalah orang tersebut adalah berasal atau pernah kontak dengan daerah atau daerah terjangkir. Kenapa banyak? Ini mungkin akan semakin banyak. Semakin banyak semakin bagus untuk bisa kita segera pricing. ODR kita 493 dan tersebar hampir di seluruh kecamatan. Ya, bagaimana banyak TKI pulang, bagaimana itu termasuk ODR. Terus kemudian ODP-nya ada 16. ODP itu adalah ODR dengan keluhan. Sedangkan BDP-nya ada 2. Pemerintah Kabupaten Kediri bersama Verku Pimda melakukan penandatanganan komitmen bersama penanggulangan COVID-19. Penandatanganan ini juga melibatkan pengelola rumah sakit dan organisasi profesi kesehatan di Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten Kediri Pemerintah Kabupaten Kediri Kita masih menggunakan area atau domisi ini, jadi seperti ada satu itu konfirmnya ada di belitar. Jadi kalau di sini belum berarti masih siapa. Jadi yang positif satu, yang pdp2 itu? Di catatan kita adalah yang positif satu itu konfirm belitar, pdp2 adalah pdp yang kita beberapa tahun lalu dan sekarang sudah pulang. Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kediri terbagi atas Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan dan Gugus Relawan Desa lawan COVID-19. Dalam usaha memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Kediri melakukan berbagai kegiatan, seperti memberikan himbauan kepada masyarakat yang dilakukan oleh gabungan aparat keamanan dan menyediakan pos ketanggap darurat penanganan wabah COVID-19. Selain itu, di beberapa daerah di Kabupaten Kediri telah menyediakan ruang isolasi bagi warga yang baru kembali dari luar daerah. Para warga yang baru kembali dari luar daerah akan mengikuti pemeriksaan kesehatan, seperti pengecekan suhu tubuh, serta melakukan isolasi diri di ruang isolasi yang telah disediakan. Terima kasih telah menonton! Selain itu, Relawan Desa yang tergabung dalam Gugus Relawan Desa lawan COVID-19 ini juga melakukan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan ini menyisir area pemukiman dan fasilitas umum, seperti tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Melakukan penjagaan penularan virus COVID-19 Dapat dilakukan dengan menjaga jarak aman Atau social distancing Membatasi untuk bersentuhan fisik Atau physically distancing Menggunakan masker dan rutin Mencuci tangan dengan sabun Perkembangan informasi terkait COVID-19 di Kabupaten Kediri Dapat diakses melalui Corona.kediricup.go.id Atau menghubungi call center COVID-19 di nomor 0354-7414-000 Dan 081-217-191800 Demikian tadi pemirsa pembentukan gugus tugas dan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 Diharapkan masyarakat selalu menjaga kesehatan Rutin melakukan cuci tangan Serta hindari kontak fisik dan menjaga jarak dengan orang di sekitar Saya Maifeni Ayu Mewakili skin up team yang bertugas Sampai jumpa dan salam JTV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton